Jokowi Dodo Di Istana Negara, Jakarta Pada Rabu, tanggal 4 Oktober Tahun 2023 Lebih lanjut, Presiden Jokowi Menyebut bahwa Indonesia memiliki Potensi ekonomi digital yang sangat Besar. Untuk itu Presiden meminta agar talenta-talenta Digital disiapkan agar Indonesia Tidak hanya menjadi pasar Di setiap pertemuan Di ASEAN, pertemuan Di G20 Ini terus yang Dibahas karena Perubahannya lebih cepat, teknologinya Lebih cepat daripada Regulasinya Teknologinya sudah lari Regulasinya belum ada Dan itu juga terjadi di negara kita Tapi negara-negara besar pun juga Tergagap-gagap Mengejar larinya perubahan teknologi Yang ada Utamanya Teknologi digital Tapi sering Sudah saya sampaikan Jangan takut Dengan perubahan Karena kalau kita takut Ya perubahan itu juga terjadi kok Tidak perlu takut Terhadap perubahan Juga jangan alergi Terhadap Dinamika Karena tidak ada ruang Di dunia ini Tanpa dinamika Dan kita harus sekarang ini Mulai sekarang Terbiasa dengan H-H itu Meskipun kadang-kadang juga Terkaget-kaget Selanjutnya Mantan wali kota Solo itu Menekankan bahwa Indonesia Tidak boleh hanya menjadi konsumen Tetapi harus menjadi produsen Jokowi mengungkap bahwa Sebanyak 123 juta masyarakat Menjadi konsumen di pasar digital Namun 90% barang yang dibeli Merupakan barang impor Kepala negara pun mengingatkan Seluruh masyarakat Agar tidak terkena Penjajahan era modern Oleh sebab itu Presiden mendorong Agar produk yang masuk Ke pasar digital Merupakan produk dalam negeri Tim redaksi Fajar TV Fajar Radio Melaporkan Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Saksikan terus informasi terbaru Dengan menekan tombol lonceng Hanya di channel Fajar TV